Hai kembali lagi nih di review rumah by Gaby Property Channel Pastinya kalian sudah sangat familiar dengan klaster terbaru yang launching di tahun 2023 yaitu klaster Strosi by Sumarcon Serpong Akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah ada nih show unit klaster 8x12 dengan tipe premium etik model A atau model terbarunya Pada video sebelumnya saya sudah mereview tipe premium etik 3A dimana sudah terdapat furnisnya Kali ini saya akan mereview show unit atau unit contoh yang sesuai dengan kondisi serah terima yaitu kosongan atau non-furnis Jadi untuk show unit dengan kondisi furnis atau yang sudah komplit hanya sebagai referensi desain saja ya Nantinya kita akan mendapatkan kosong saja seperti di unit yang akan saya review ini Langsung aja kita review tipe 8x12 dengan layout terfavornya yaitu premium etik 1A Sekarang kita sudah berada di bagian depan atau tampak muka bangunan tipe 8x12 Kita bisa melihat di bagian area carport ini spacenya seperti di layout Tapi developer memberikan opsi untuk pengembangan pelebaran area carport dan pengembangan pelebaran area kanopi kacanya Kalian bisa request tentunya ada penambahan biaya ya Jika kalian tidak ingin melakukan atau merequest penambahan pelebaran carport dan kanopi kaca Kita hanya mendapatkan kapasitas untuk satu mobil saja dan gelas kanopinya itu tidak include Di samping sisi kiri atau kanan dari carport ini tadi kita langsung ketemu dengan teras depan rumah Dan di bagian depannya terdapat taman kecil yang cantik Jika kita melihat ke atas Tepatnya pada bagian atas tempat saya berdiri ini Gelas kanopi yang kecil ini sudah include ya dari developer Untuk model taman nanti mendapatkan taman standar saja Tapi kita bisa olah sendiri secara apik dan sesuai dengan selera kita ya Paling menarik adalah teras bagian depan rumah ini benar-benar lebar banget Sekitar 1,85 meter lebarnya Dimana kita bisa letakkan untuk outdoor area tamu ya Disini kita bisa letakkan beberapa bangku dan untuk meja di area tamu Untuk special features yang kita bisa lihat di bagian area teras Kita bisa lihat sudah include CCTV outdoor Dan di bagian pintu masuk utamanya sudah terpasang smart door lock pada saat serah terima seperti ini ya Wah menarik sekali untuk fitur-fitur rumah ini Sekarang kita langsung masuk ke bagian dalam area lantai satunya Oh iya untuk tipe 8x12 premium ethics 1A ini mempunyai spesifikasi luas tanah 96 meter persegi Luas bangunan 161 meter persegi, kamar tidurnya 3, kamar mandinya 3 dan carportnya untuk 1 hingga 2 mobil Dan beserta sudah include attic room yang sangat cantik Ini dia adalah bagian lantai satunya Open space layout tidak terdapat sekat sama sekali Jadi untuk area ini kita bisa fungsikan untuk living, dining, serta kitchen areanya Di bagian depan tempat saya berdiri ini kita bisa fungsikan untuk living room area Di mana kita bisa tempatkan sofa dan coffee table beserta beberapa poof kecil di bagian depan saya ini Untuk panel TV storage TV di bagian tembok yang ada colokan Seperti yang ada di depan saya ini ya Jadi posisi dari living room area ini Begitu masuk-mintu masuk langsung ketemu area ini Disambung langsung kita bisa lihat di bagian depan saya Tepatnya di bagian yang ada pot tanaman itu adalah untuk area kitchen Untuk area kitchennya sudah tidak ada meja dark betonnya Jadi kita bisa bebas desain sesuai dengan kebutuhan kita ya Untuk peletakan sink kita bisa lihat di bagian yang ada pipa nongol di sisi tembok Untuk setiap colokan-colokan itu kita bisa adjust sendiri sesuai dengan kebutuhan kita ya Kita bisa letakkan kompor listrik, cooker, hood, dan lain sebagainya Posisi di bagian depan saya ini Tepatnya di bagian dekat tangga Itu difungsikan untuk area dining room Lantai satu juga sudah terdapat area taman belakang Yang difungsikan untuk area outdoor AC Untuk sirkulasi udara, area cuci, dan area jemur Finishing lantainya menggunakan lantai paving Dan binding pembatas antarumah ini setinggi 2 lantai Pastinya kita akan berasa lebih betah dan lebih nyaman lagi ya Menarik di area lantai satu ini sudah dilengkapi dengan bedroom satu Bisa kita fungsikan untuk kids bedroom Kamar tidur orang tua, area kerja, dan lain sebagainya Yang membedakan dengan tipe lebar 7 atau 7 x 12 adalah Size dari area ini lebih besar dibandingkan lebar 7 Jadi untuk living dining serta kitchennya itu kurang lebih sama aja dengan lebar 7 Di resize atau dibesarkan di area bedroom satu lantai satu ini Bedroom satu lantai satu ini juga sudah dilengkapi dengan bukaan jendela yang super besar maksimal Sehingga udara bisa masuk secara maksimal ke area ini Pastinya untuk penempatan layout kalian bisa mencontoh di show unit yang ada furnisnya ya Lantai satu juga tidak lupa dilengkapi dengan bathroom satunya Di sini sudah ada area shower, area washroom, area washroom, dan area closetnya Untuk finishing dari lantai dinding serta plafon kurang lebih sama dengan unit ini Mengaksesnya kita hanya menuruni satu step anak tangga saja Karena posisi dari bathroom ini adalah di bagian bawah area tangganya Dan ini dia adalah modal saniternya yang akan diberikan kepada customer ya Oh ya perihal titik water heater Ini juga sudah disiapkan dari pihak developer Jadi kita tinggal pasang unitnya ya Menarik di bagian area bawah tangga Kita bisa fungsikan untuk area gudang, rak sepatu, dan lain sebagainya Tentunya dengan dekorasi sendiri atau interior design sesuai dengan selera kita ya Di bagian step pertama anak tangga kita bisa melihat special feature selanjutnya Di mana terdapat smart panel atau yang bisa kita sebut seperti intercom dari rumah ini Ini adalah fitur smart home-nya ya Sekarang kita akan naik ke bagian lantai 2 Di bagian area tangga ini Jika kita melihat ke atas kita bisa melihat keunikan tangga dari lantai 2 ke lantai 3 Modelnya sitru atau yang kita bisa sebut melayang seperti ini ya Tentunya unik, keren, dan pastinya kokoh Di bagian lantai 2 tepatnya masih di area tangga Kita bisa melihat ke bagian area taman belakang Ataupun space yang ada di lantai 1 tadi Kita bisa lihat dinding pembatas antar rumah itu tinggi banget Sekitar 2 lantai Dan area ini pastinya Dipergunakan untuk sirkulasi udara dari bagian luar menuju ke dalam rumah Sekarang kita sudah sampai di bagian area luar lantai 2 Cukup spacious untuk tipe 8x12 dibanding tipe 7x12 Kita bisa fungsikan untuk mini library, ruangan kerja, ruangan belajar, dan living room area di lantai 2 ya Area luar lantai 2 ini juga sudah dilengkapi dengan bukaan jendela yang cukup tinggi, maksimal, dan lebar Viewnya mengarah ke bagian taman belakang Difungsikan untuk sirkulasi udara dari luar ruangan ke dalam ruangan Dan ini dia adalah model dari tangga Yang terkesan melayang ataupun sitru Posisi di lantai 2 ke lantai 3 Bener-bener keren banget kan Area pertama yang akan kita kunjungi adalah Bathroom 2 di lantai 2 di sini sudah seperti ini ya Untuk serah terimanya lantai dinding pelafon seperti di show unit Untuk cermin standar Saniter juga seperti di show unit kosongan ini Sudah dilengkapi dengan area shower Paling unik mengakses bathroom ini ada 2 akses Satu dari area luar dan satu lagi dari area master bedroom Karena sekali lagi untuk tipe ini adalah premium ethics 1 Premium ethics 1 ini adalah tipe terfavoritnya Karena mempunyai master bedroom yang sangat luas Yaitu mempunyai panjang selebar rumah Dimana panjangnya itu 8 atau 7 meter Sesuai dengan tipe unit pilihan kita ya Dan ini dia adalah bedroom 2 di lantai 2 Bisa kita fungsikan untuk kids bedroom Kamar tidur orang tua Working area dan lain sebagainya Sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya Sudah dilengkapi dengan bukaan jendela tinggi maksimal dan besar Dengan view ke bagian taman belakang tadi Untuk penempatan AC kita bisa letakkan di bagian atas pintu masuk Di setiap ruangannya Biasanya developer sudah menyediakan titik AC nya Dan ini dia yang paling kita tunggu-tunggu adalah master bedroom nya Yang membedakan di setiap tipe layout dari kelas-las rose ini adalah di bagian lantai 2 nya Tipe layout nya terdapat beberapa Seperti layout deluxe hanya bisa 2 lantai Dimana master bedroom nya itu dibagi 2 Untuk tipe premium ethics 1 seperti unit ini Ini tipe premium ethics 2 adalah master bedroom nya dibagi 2 lagi sehingga mempunyai 4 bedroom Dan tipe premium ethics 3 kalian bisa melihat di show unit yang ada furnisnya Bedanya adalah di bagian master bedroom nya terdapat bathroom dalam sehingga luasan dari master bedroom di tipe premium ethics 3 tidak maksimal Ini dia adalah tipe ter favorit nya yaitu tipe premium ethics 1 Punya panjang master bedroom selebar rumah kita yaitu 8 ataupun 7 meter Menarik di master bedroom ini kita bisa bagi dalam 2 area Satu area tidur di bagian sisi kanan dari pintu masuk master bedroom ini dan area wardrobe nya yang ada di depan saya ini Bisa diaplikasikan sebagai penyekat ruangan berupa panel TV seperti contohnya di show unit yang ada furnisnya ya itu ide yang sangat menarik Master bedroom ini juga udah dilengkapi dengan balkoni cantik mini yang mengarah ke bagian depan rumah kita Dan ini dia adalah akses bathroom dari master bedroom berupa pintu geser Terlihat ya untuk akses dari bathroom ini ada 2 akses seperti yang sudah saya jelaskan tadi Di area bathroom ini serah terimanya seperti di unit contoh ini ya kurang lebih tidak beda Sekali lagi untuk penempatan titik water heater juga udah disediakan oleh pihak developer Bener-bener lengkap komplit dan sangat cantik sekali Oh ya bagi yang bertanya-tanya untuk spek dari lantai ini menggunakan lantai HT dan setiap railing tangga itu yang kita dapatkan sama seperti unit contoh ini Sekarang kita akan menuju ke lantai etik atau yang kita bisa sebut lantai tiga ataupun mungkin lantai rooftop nya ya Dari sini kita bisa lihat tangga sitru atau yang melayang itu bener-bener keren banget Saya pada saat menaiki step anak tangga ini sangat nyaman dan sangat kuat pastinya Mengkopi dan berurutan dari jendela bukaan yang ada di bagian tangga ini bisa kita lihat viewnya itu mengarah ke taman belakang Di area luar kita langsung ketemu area seperti ini kita bisa aplikasikan untuk foyer untuk wastafel dan lain sebagainya Etik room atau lantai tiga ini juga udah dilengkapi dengan bathroom di bagian luar ini Fungsinya untuk bathroom di bagian etik room karena etik room sendiri itu kita bisa fungsikan untuk bathroom Mengakses bathroom ini kita melewati pintu lipat seperti ini Sekarang kita akan menuju ke lantai etik untuk pilihan lantai etik itu ada dua tipe yaitu etik A seperti ini Atau yang kita sebut etik modal baru di bagian klaster srosi Jika kalian melihat atau mengambil tipe layout etik B itu sama persis dengan Leonora ya Tentunya etik A dan etik B ini mempengaruhi desain tampak muka bangunan Ini selera aja ya Jadi etik A itu konsepnya full indoor dan balkoni seperti ini Balkoni di bagian etik A ini berada di bagian depan atau viewnya menghadap ke area luar rumah Sedangkan untuk etik B itu konsepnya indoor dan outdoor etik room Simple saja space untuk etik room ini dibagi dua menyamping Jadi posisi indoor dan outdoor itu bersebelah-sebelahan Persis seperti klaster Leonora Untuk etik room ini bisa kita fungsikan macam-macam fungsinya semacam multi-purpose area Dari library, working area, area bermain hingga bedroomnya Dapat kita simpulkan untuk kapasitas dari bedroom di klaster srosi ini mencapai hingga 5 bedroom Jika kita maksimalkan Tentunya tipe pilihan layoutnya tergantung pilihan kita masing-masing ya Oh iya, untuk finishing lantai serta dinding dan plafon Seperti di show unit ini ya Persis Lantainnya menggunakan laminated wood flooring ataupun vinyl Jadi gimana untuk tanya-tanya unit Survei lokasi dan show unitnya bisa menghubungi saya Saya dengan Gaby Marketing dari Harmony Realty Di 0812 1295 4959 Bye bye